Sebanyak tiga sekolah dasar yang ada di Kabupaten 50 Kota terpaksa ditutup akibat kekurangan siswa, di mana jumlah siswa di sekolah tersebut dinilai tidak mencukupi dengan aturan yang berlaku. Adapun tiga sekolah tersebut adalah SD Negeri 04 Situjo Gadang, Kecamatan Situjo Limonagori, SD Negeri 10 Gugok 8 Koto Telago, dan SD Negeri 087 Koto Telago. Seperti yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 87 Koto Telago, Kecamatan Gugok, Kabupaten 50 Kota ini, secara geografis sekolah ini memiliki akses dengan sarana jalan yang cukup baik. Akan tetapi karena di lingkungan masyarakat yang dekat dengan sekolah, ternyata tidak ada siswa usia sekolah yang terdapat di daerah tersebut, yang pada akhirnya harus ditutup. Terkait dengan hal ini, salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten 50 Kota di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mutu serta kualitas pendidikan dan pembelajaran, yakni dengan melakukan penggabungan sekolah tersebut ke sekolah lain yang ada di sekitar. Hal ini kita lihat bukan berarti karena memang sekolah itu tidak punya usaha, tetapi memang di sekitar sekolah tidak ada murid usia sekolahnya. Maka kita telah melakukan langkah-langkah bagaimana bisa telaksana pembelajaran secara efektif dan efisien, sekolah yang dua ini kita usulkan untuk di-regrouping. Sekarang kita sedang mengusahakan segala persyaratan-persyaratan yang ada, sehingga nanti pelaksanaan pembelajaran ataupun guru-guru kita yang berada di sekolah tersebut tentu akan nanti mengajar ke sekolah lain yang juga muridnya ada dan gurunya kurang. Saat ini SD Negeri 87 Kota Telago yang tahun ini baru saja menamatkan 3 orang siswa kelas 6-nya. Harus tutup karena tidak ada lagi siswa untuk kelas yang ada di bawahnya. Dari Kabupaten 50 Kota, Tim Liputan, Danai TV Terima kasih telah menonton!